Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru lagi. Bentar, kok tiba-tiba langsung kayak gini? Waduh. Oke oke, fokus-fokus. Ya kalian boleh fokus ke layarnya. Sementara gue ngomong terus aja ya. Yo, gue baru... Eh, apa sih? Hari ini gue pengen mainin game baru. Judulnya adalah Seduction of Beauty. Dan... Kenapa gue jadi ngeblank? Ya ya, gue tau game ini tuh tiba-tiba muncul aja di homepage-nya Epic Game Store. Yang mana kayaknya lo cuma bisa download di Epic Game Store doang. Harganya itu sekitar 50 ribuan, murah banget. Dan gue gak tau sih ini legit atau enggak. Tapi sih kalau dari depannya sih oke-oke aja sih. Gue gak tau deh. Mau ngomong apa lagi gue? Oh ini, developernya sama publisernya itu bentar gue baca dulu. Cheng Tu Chiaopo Tosin Technology. Gue gak tau kenapa teknologi dah. Rilisnya itu kemarin itu tanggal 4 Februari 2024. Waktu rilis gue langsung beli. Tapi gue baru sempet mainin sekarang. Dan gue gak tau uploadnya kapan. Ya ini agak nge-distract gue ya. Kayaknya sih ini ada... Tadi ada 6 cewek ya. Dan... Sepertinya kita akan berperan menjadi cowok yang mendekati ke 6 cewek ini. Mungkin kita akan memilih satu pada akhirnya. Atau mungkin gak akan dapet semuanya. Atau mungkin akan dapet semuanya gue juga gak tau. Tapi ya udah. Kita langsung masuk ke game aja kali ya. Gue juga bingung mau ngomong apa. Tiba-tiba target kayak gini. Yuk. Oke sebelum kita start. Kita cek-cek dulu ya. Gue cek settings dulu. Display mode fullscreen. Mail lit voice. Turn on, turn off. Gue turn on dulu deh. Nanti kalau misalkan emang mengganggu. Baru gue turn off. Language-nya ada Chinese, Tradition Chinese, English, Japanese, Korean. Gak ada Indonesia ya. Video volume kayaknya cukup deh segini. Brightness nanti-nanti. Ya kayaknya. Oke. Gak ada yang masalah sih. Untuk sementara. Terus ini ada achievement. Ada 44 achievement yang mesti diunlock. Dan gue gak tau apakah gue akan dapetin semuanya atau enggak. Yang pasti untuk permainan pertama gue bakalan main seadanya aja. Nanti gue akan mungkin fokusin ke satu cewek doang. Atau ya liat nanti deh. Mudah-mudahan sih hasilnya bagus ya. Dan kalau niat mungkin akan gue komplitin. Kalau niat ya. Sekali lagi. Terus ini ada leaderboard. Hah. Oh ini cewek yang dipilih ya. Oke oke oke. Dan gue juga tertarik sama dia sih. Kalau dari awal ya. Nanti ya liat aja nanti. Contribution list. Apa ini? Ada nama gue lagi disini. Nanti bakalan muncul gitu. Aduh. Aduh. Bahaya nih. Jadi kita langsung start aja ya. Yuk. Oh kita baru bangun. Asalnya. Satu PK ya itu ya. Aduh. Kok ada. Ada beginian. Tiba-tiba. Kita cek dari yang paling. Ini gue gak tau apakah bisa dicek semua atau enggak. Jadi mungkin. Gue cek dari yang paling yabai dulu ya. Bahaya nih. Oh. Ternyata bisa semua. Siapa punya ini? Berserah. Apa. Apa kita akan menginvestigasi siapa yang punya daleman ini? Ting siang nah. Aduh. Itu suang jenis apa? Oh. Oh gue pikir di kamar ready ya? Ternyata bukan. Oh ada suara air. Siapa kayak ini? Aduh. Kenapa baru awal-awal udah kayak gini? Ini belum ada 5 menit. Keep watching. Close the door. Keep watching. Waduh. Waduh. Ya ya ya. Kita nikmati aja. Selama gak ada yang terlalu parah. Cuman ya pasti ini. Untuk video-nya pasti Dikenakan batasan usia sih. Jadi dirumah yang cewek itu ya? Siapa ya cewek tadi ya? Gue gak tau lagi yang mana dia. Oke. Kita mulai dari sini. Apa tuh tulisannya? Angka-angka gitu. Perlu gue foto gak ya? Oh dia nginget-nginget nih. Kenapa dia bisa ada disini. Aduh. Dipakai sama minum dia. Sama siapa nih? Ini juang sama juang. Ni iwai wakandisi ni de xiaom mah? Ni bu gai dan hoochu. Kita harus hajar, hajar, hajar. Taunya kita kalah. Oh ini sih itu ya? Si... Ya yang paling cakep sih menurut gue. Iya kayaknya. Nih jadi iwi ni? kenapa tuh? jadi haus kok baru mulai udah haus yah gua apa yah nothing happen, happen, don't remember eh liu tatapannya menusuk ke mata gua apa yah don't remember berr ah, itu lof ya hilang kah? waduh, ini siapa lagi? ini juga lumayan nih uh, ini waduh 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 ini makada kita ada lagi tetap kita molimasa kin aduh ini biasanya adegan-adegan opening sendalnya kotor tomatnya merah apa lagi handuk ya itu, eh selimut selimutnya bergaris-garis oke siap, gas gas aja oh itu nambah ya sengaja banget lah oke oke ambil telur oh, gue kira suruh nginget telurnya dua ya gede ketan gede ketan gede ketan makanya gede ketan gede ketan apa sih labu ngeblur woy cakep sih ini kayaknya ini bakalan jadi first crush sih pasti lah coba coba kita coba dari looksnya sih oke-oke aja beneran mata gak pernah lepas nih dari ini lock on ya kenapa lagi nih anak yaudah ini sih udah pasti lah mau apa lagi pusat dah siap bos oke gas nuci kayaknya lemah banget ya kita ya yaudahlah untuk permainan pertama gue gue menyerahkan diri gue lah waduh n Counter na kartu nacakal banget jadi bingung gue siapa kakai deh jangan bilang ada apa? kalau saya tidak berfungsi, 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 berfungsi pasti berfungsi oh, biru beneran ini dipegangan setan kelihatan kok wipe gently, wipe hard ya, kita playnya normal-normal dulu aja lah ya di game pertama tangan gue di atas wah, ini mau gak mau sih, pasti di game pertama bakalan dia sih yang jadi apa ya apa ya kita ke pilihan ini dulu pecah ya biasa gue maju banget ya tadi biasa gue, kalau main game segini kakaknya sih boleh juga sih tuh oke kita berarti jadi security ya disini jatuh yaelah oh ini seorang cowoknya gak ganggu sih menurutku oke oke aja tapi banget ya oke kita bisa ngecek kecek mam apa kabar anakku baik-baik aja kok gak usah khawatir cuacanya semakin dingin hati-hati kena demam oke kamu bakalan datang ke rumah gak untuk makan malam minggu ini oke oke kita ada janji nih sama emak kita nih terus ada sister ntar gue ke mantan bos dulu ayo ke ruanganku kemana kamu mau pergi eh dimana kamu orang orang sih ayo sini aku ada sesuatu yang ingin kukatakan kita gak bisa ngecek apapun lagi ini hpnya apa dah bukan iphone kayaknya nah kita kesini kamu lagi sibuk apa belakangan eh orangnya dimana nih ini kayak translatannya benar-benar harafiah nih where is the person apa kak aku udah gak punya tempat untuk tinggal nih kamu dimana aku akan menjebut kamu oke aku hampir di dekat rumah kamu oke tunggu ya udah gitu aja oke continue emang game ini tuh simpel banget ya gua gak tau sih ini bakalan berapa lama main dan gua motongnya dimana juga gua belum tau lah tiba-tiba berarti dia ini cewe ke tiga oh ini hp kita ya ampun kok cakep juga uh wish this is into me wish this is bump into me aku bila ini dulu lah 刚才是你撞到我吗 对不起 对不起 我刚才騎太快 不小心撞到你了 apa ya aku gak tau 你知不知道 骑这么快 多危险 要撞上大爷大妈 你知道后果吗 你每个十万八万的 都骑不来 对不起 但是我真的赶时间 我赶着去上课 要不然不会跑那么快 你的手机 kalau diurutin dia masih nomor tiga lah oke masih bawah lah 但是我现在 真的赶时间 我们先加个微信 回头我联系你吧 oke first meet believe her add her on wechat and let her go don't believe her don't let her go hmm apa ni ya apa 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 ya ya ada ini dulu lah 放心吧 我们都加了微信了 有个手机 我还是陪得起的 wechat 你可以一定要陪我手机 啊 祭祷世界和平吧 kayaknya opsi-opsi pilihan yang gue pilih itu standar banget deh kayaknya sih ini kakak kita ini mobilnya keren amat oke siap mobil listrik ma hai kamu tidak lihat dia balik kaki gua pedang oh kita disuruh tinggal di tempat cc kita cc kita pusat jauh banget nasib ya cakep juga sih kakak kan gak mungkin kan kita ke kakaknya juga ntar genre nya jadi beda lagi oke kita ke xiaorose bener gak sih cara bc gitu ini chanxinian gua ke sini dulu halo lu siapa? chanxinian aku bener-bener minta maaf ya soal hari ini aku bakalan bayar kok sayangnya gak bisa liat dp nya oke aku mau model yang paling baru oke gak apa-apa kok hp nya masih bisa dipake karena gua gak terlalu into dia udah gua pengen ini hahaha oke kita ke dia halo niswai niswai apa? kamu pergi kemana? bos memanggilku kamu lagi busy busy lagi? kamu lagi sibuk gak? is there something what missing me? kamu udah kangen amaku hmmm apa ya? ini udahlah ayubis lu ngarep lu oh ini baru chapter 1 oke apakah gua harus berakhir disini? ahh gitu cepet juga ya oke tadi kan gua lagi coba back dulu ya ternyata kayak gini nih jadi kayak kita jadi lucky ya ada branch timeline nya multiverse jadi sih kalo misalkan mau ngompletin achievement nya kayaknya bakalan harus ini nih ngompletin semua ini nih dengan canon event-canon event nya kayaknya ya sama-sama aja ini hmmm oke ini scene yang mana ya? hep 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 ya 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 oke kita closing dulu lah oke itu dia untuk chapter 1 nya cepet banget ya ternyata kayaknya 20 menit gak nyampe deh gua gak tau berapa menit tepatnya ya tadi sih di bawah 20 menit loh pokoknya ya kaget aja sih tiba-tiba ada kayak gitu-gitu tapi ya untuk imprese awal gua sih gua banyak senyum ya disini ya ya pastinya sih gua bakalan mainin terus tapi untuk pertama kalinya ini gua bakalan pilih apapun pilihan yang pengen gua pilih dan mungkin nanti kalo niat ke belakang bakalan gua komplitin gua juga gak tau sih sepertinya sih kalo gua cek-cek belum ada yang mainin game ini ya gua gak tau kenapa soalnya kayaknya menurut gua ceweknya lebih banyaknya menarik disini ya ya untuk imprese awal apa ya kenapa gua jadi banyak kebleng gini sih gameplaynya yaudah kita ngikutin aja kan ya kita memilih pilihan tertentu kan dan kita akan dapet bonus scene nya itu untuk diliat kok kayaknya gua speed close banget ya perasaan kalo gua mainin game yang serupa itu gua gak kayak gini-gini banget dah musiknya sih oke-oke aja terus juga untuk visualnya juga oke gak masalah gua sama pemilihan warnanya lah terus juga pengambilan gambar ya itu oke-oke semua sih karena semuanya nyaman untuk dilihat dan fokus-fokusnya juga pintar gitu ngambil ya terus apalagi ya paling yang gua agak ngeganggu tuh dubbingnya kali ya karena kan suaranya kayak kurang berasa real atau nyatu gitu seperti tipikal si drama yang suka di dubbing atau suaranya bukan suara langsung dari mereka gua gak ngerti sih ngomongnya gua aneh ya pokoknya kebanyakan dari drama-drama daerah sana tuh suaranya itu diambilnya terpisah dan gua agak kurang nyaman sih jadi kayak kurang berasa nyatu gitu sama gambarnya atau videonya dan mungkin satu lagi agak sedikit mengganggu bahasa inggrisnya itu plek-ketip-plek ngerjemahin dari bahasa aslinya kayaknya sih bahasa Chinese ya makanya mungkin beberapa transletannya agak ngaco dan kaku jadinya nah sementara itu dulu untuk impresi awal gua gua gak tau mau ngomong apa lagi karena kayaknya gak bakalan banyak yang bisa dikulik dari game ini infonya juga sedikit banget dan yang bikin game ini developernya tuh belakangnya ada nama-nama teknologi biasanya kan di belakangnya tuh entertainment atau gak games atau gak studio ini kenapa teknologi dan pas gua lagi searching gua malah ketemu gambar-gambar encoder modulator yang ngurusin kayak gitu-gitu gua gak tau kenapa apakah mereka lagi iseng gara-gara belakangan ini ada game yang heboh banget tentang kayak gini terus perusahaan teknologi juga kepengen bikin gua juga gak tau infonya bener-bener gak ada sama sekali mungkin ada infonya yang bahasa Mandarin ya tapi gua gak ngerti caranya gimana ya mungkin untuk permainan pertama di chapter 1 segitu dulu oh iya gua lupa satu hal game ini tuh bisa dimainkan hanya dengan satu tangan aja ya yang mana pake mouse doang kita ketemu lagi di next chapter ya thank you banget yang udah nonton gua Zeno bye-bye 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 bye-bye